Pengawali informasi yang pertama, sodara sejumlah ruas jalan di Kota Batam gelap akibat matinya penerangan jalan umum. Dinas Pemko Batam yang bertanggung jawab terhadap kondisi ini menyebut, matinya penerangan jalan umum disebabkan oleh aksi maling oknum yang tidak bertanggung jawab. Beginilah kondisi jalan Raja Isa yang membentang di pusat pemerintahan Kota Batam. Dari Simpang Bank BTN, Gedung Geraha Kepri hingga kawasan Industri Tunas, hanya terlihat temaram akibat minimnya penerangan. Kondisi ini telah berlangsung lama seolah mematahkan slogan baru yang dicanakan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Batam sebagai kota modern. Tidak hanya di sini, kawasan lain juga mengalami hal serupa. Penerangan jalan umum banyak yang tidak berfungsi. Dinas Bina Marga dan sumber daya air Kota Batam saat dikonfirmasi menyebut, selain akibat kerusakan, matinya PJU ini juga disebabkan oleh ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mencuri ratusan kabel pada tiang PJU. Untuk saat ini, Dinas Bina Marga dan sumber daya air Kota Batam tengah berupaya melakukan perbaikan. Selain membutuhkan waktu lama, petugas juga kewalahan karena banyaknya kawasan yang harus diperbaiki. Tidak hanya melakukan perbaikan, petugas Dinas Bina Marga dan sumber daya air juga melakukan pengawasan setiap malam, agar kabel PJU tidak dicuri lagi. Dinas Bina Marga dan sumber daya air Kota Batam Dinas Bina Marga dan sumber daya air Kota Batam Jadi bukan, artinya yang dicuri kan sekarang kan udah berapa ratusan atau hampir ribuan tiang ini. Jadi kan tidak bisa ditangani sempat itu. Jika misalnya kita sudah menangani luas jalan ini, taunya muncul lokasi titik lain, pesanakan laborat dan isi, ini dicuri. Jadi akhirnya kan pekerjaan, pekerjaan, perbaikan ini kan gak begitu selesai betul. Jadi ini tangani muncul lagi, jadi kadang ya... Sejak awal tahun hingga bulan Juli ini, anggaran perbaikan yang telah dikeluarkan mencapai 300 juta rupiah. Sementara total anggaran pemeliharaan selama satu tahun mencapai 1,5 miliar rupiah. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.